Dan ini dia match kita yang keempat, Free Candy, dimana kita akan menyaksikan AeroLoft bermain di match kali ini. Kalau kita lihat dari pesawat yang sudah diterbangkan, nampaknya sudah banyak pemain-pemain yang turun juga dari arah pesawat menuju ke drop zone-nya masing-masing. Yap, betul sekali. Dengan garis pesawat yang benar-benar vertikal mengukik ke bawah, AeroLoft-nya cukup nyaman karena dekat dengan Simon Factory. Kali ini dari T-Anim, RUN sudah mulai melemparkan granat ke depan, mengedak begitu saja terlihat Leon berlari menuju ke arah tangga. Bakal dikejar terus-menerus oleh dua player dari T-Anim, langsung saja menjadi tim yang pertama pulang. Bikit-bikit masuk, terlihat dikena tembakan, tapi belum ada yang... Oh, akhirnya Free Candy, karena satu player yang kebunuh. Begitu saja, bakal langsung di rush, nampaknya sudah ada Molotov yang terbakar di dalam sana. Satu player kembali ter-knockdown, PW88. Satu player tersisa kali ini di dalam compound pun berusaha untuk melakukan backup fire, gak bisa. Masih adalah main standing, T-T-OB akan gak bisa bertahan di compound ini. Masih terus diberikan pressure oleh tim Secret J, dikejar, 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 T-OB melangsung kabur. Udah low para, ini kayaknya bakal jadi malam petaka untuk PW88, tapi betul-betul malam petaka. Sudah banyak sekali, sudah ramai sekali, empat timbakan ada di satu compound yang sama. Mengarah ke satu compound yang sama, spray door dilakukan oleh pemain-pemain AeroLoft. Gerbek sahur ke dalam compound dari tim Secret J, bisa didapatkan satu demi satu. Dan akhirnya tim Secret J pun dipulangkan oleh AeroLoft. Kali ini sudah sangat luruh, semua pemain dari LUP bisa diterimakan satu orang. Terusnya last man standing dari LUP, sekali ini karena kita saksikan. Masih bisa bertahan juga satu pemain dari LUP bisa men-take down pemain-pemain dari Gatsen. Kita saksikan, Federal. Dia berada di area yang tidak ketahuan oleh pemain-pemain Gatsen. Bisa menjadi backstab ke arah pemain-pemain Gatsen bahkan mendapatkan dua pemain Gatsen. Tiga pemain Gatsen kali ini kita saksikan. Dan akhirnya Gatsen bisa memulangkan LUP di spot. Daripada nyumbang kan? Eh dia nyumbang. Dia nyumbang. Dia gak sadar kalau ada si Niel yang pasti gak kontrol di sana. Namun kali ini kita saksikan si Niel kembali. Didapatkan oleh pemain-pemain lain dan Core M pun dipulangkan Cijel. Benar-benar parah sekali. Chaos sekali di match kali ini. Ketahui posisinya dari Blue Beast akan coba melakukan push. Nampaknya kali ini bermain dengan agensin namun. Satu orang didapatkan akan kebisa mendapatkan yang kedua seorang isi kali ini. Masih belum mendapatkan yang kedua. Masih mencari kembali pemain-pemain dari Blue Beast. Dan Blue Beast didapatkan bahkan oleh seorang Delim. Delim. Gila kelas DA. Dia abis jadi ikan naik ngeratain Blue Beast. Abis itu yang WWC-nya sih Zeus. Karena itu kelas DA gila.